Puluhan kilogram sabu berhasil disita aparat berwajib dari tiga daerah di tanah air. Di antaranya, 10 kilogram sabu yang diselundupkan dalam banserb sebuah truk. Di Bengkali, Seriau, penyelundupan 20 kilogram sabu digagalkan. Seorang kurir ditembak mati. Petugas Direkturat Reserse Narkoba Polda, Jawa Barat, menghentikan laju sebuah truk di dekat gerbang tol Cikampek Utama, Karawang, Jawa Barat. Peristiwa ini pun sontak melumpuhkan lajur kiri dan kanan truk saat belasan petugas menyergap sopir dan kernet truk. Penyergapan ini dilakukan berdasarkan informasi dugaan penyelundupan puluhan kilogram sabu dari Kampar Yol menuju Pulau Madura, Jawa Timur. Dari penggeledahan di setiap bagian truk, polisi hanya mendapati pakaian yang dibungkus kardus. Pencarian pun berakhir saat polisi menggeledah banserb yang disimpan di bawah truk. Hasilnya, petugas mendapati 10 paket sabu yang ditaksir seberat 10 kilogram. Dari keterangan sopir dan kernet truk, keduanya dijanjikan upah 500 juta rupiah jika berhasil membawa ke Madura. Polisi pun menangkap sopir dan kernet truk untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Karawang, Jawa Barat, Muji Praitno melaporkan.